Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya akan channel sore hari ini kita akan terbang memantau kondisi lalu lintas di bulan suci Ramadan menjelang berbuka puasa ini baru jam 4.50 guys sekitar satu jam lebih ya berbuka puasa kita akan terbang dari arah barat sampai ke timur mungkin tidak ke Selatan dan Utara karena baterainya cuman 50% kali ini kita akan pakai mini 3 mini 3G sambil tes berapa jarak tempuh yang bisa di lalui sama mini mini 3 ini apakah bisa sampai ke Ruby sekitar 700 meter guys Oke kita mulai dari arah barat ya ini desa rarang di sore hari belum terlalu rame ya karena ini baru jam 4.50 menit guys disini banyak kuliner kuliner-kuliner lah penjual-penjual tajil gas di bulan suci Ramadan tapi belum banyak yang buka kita mulai dari arah barat kita naikkan ketinggiannya dulu karena jarak amannya itu mengenai ada pohon-pohon tinggi Oke guys kita mulai dari perbatasan arah barat dari desa rarang albatas arah larang dan tinggi guys yang ini pasti jembatan yes Oke kita lihat dulu pemandangan desa rarangnya dari sini dari ketinggian ya terlihat pintar guys Oke kita balik kita mulai start dari sini kita akan pantau lalu lintas di sore hari menjelang buka puasa di bulan suci Ramadan oke inilah desa rarang tampak dari arah barat guys kita menuju ke timur ya di sini di depan pasar ini disini banyak pedagang-pedagang kuliner tajil guys tapi belum banyak yang buka ini baru sate kambing aja yang buka sate Madura kita zoom satu kali guys kita majukan kameranya disana di perempatan terlihat ramai guys pasti perempatan ya jarak masih jauh tapi ikan lagi Zoom ya kita turunin kameranya sedikit ya ini ketinggian 80 meter guys kita turun di sini di kita akan saya di perempatan dulu kita akan memantau kondisi lalu lintas arah selatan dan utara dari sini guys ini di ketinggian kurang lebih 14 m ya di sini ada penjual es kelapa muda dan soto dan bakso miliknya Mami saat terlihat lagi sibuk persiapan ya saya ngumpas lapa muda juga ya di sini ada pedagang kuliner itu ya di walaupun tidak di pinggir jalan raya tapi disini ramai gak tapi ini masih terlalu gori ya baru jam 4.50 belum terlihat ramai guys nanti kalau udah saatnya ramai banget ya jadi perbatan ikat lu ojek tanpa biasa nongkrong menunggu azan maghrib ngambu buritnya setiap kita ke arah barat sedikit kita akan bantu dari sini di sini ada pedagang es sopah guys ini berlokasi di perubatan desa rarang ke arah selatan biasa 10 m dari pinggir jalan raya kalau kalian datang dari arah barat sebelah kanan jalan raya disana juga ada pedagang laupau ya di es juga miliknya kami udara lalu sudara ya kondisi lalu lintas Hai tentang dari arah timur terlihat ramai lancar belum signifikan ya volume kendaraan ya volume kendaraan masih suri masih belum ini ya masih jam 5 kalau udah jam setengah ke-6 bro ramainya full banget guys ini ada pedagang es rasmanan ya bisa lagi sendirinya lagi sendiri guys sana juga ada pedagang legendaris ya ya yang pakai terpal biru ini ya sebetulnya meme keju ya yang bisa dibilang paling rame ini desa rarang ini bukanya setiap bulan ramadhan buka dari jam 4 suri sampai bisa ya di sana juga ada ayam ngeprek minitnya bayi ngeprek 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 sama stawet kita maju lagi ini sore hari ini ke sambil memantau kondisi lalu lintas dan tempat-tempat pedagang kuliner dan takjil kita juga akan tes berapa jaraknya jarak tempuh yang bisa dilalui oleh Mepik LN Mini 3 ini bagaimana bisa sampai satu kilo di tempat lokasi yang banyak intervensi sinyal kita maju lagi sekarang disini terlihat sangat bersih karena baru kemarin di asfal ulang ya tapi di tempat jaraknya berapa kilo aja di protoarnya terlihat sangat rapi ya ya ini di SPBU SPBU desa rarang ya sampai disini aja mungkin sinyalnya udah terputus tapi jangan panik ya jangan tekan apa-apa kalau sinyalnya terputus diamkan aja remote-nya jangan di tombol apa-apa ditekan dia akan balik sendirinya akan balik ke lokasi dimana pertama-tama take-off sorry Oke udah sampai disini dan bisa sampai ruby guys ternyata jarak tempuh Mini 3 ini jauh lebih kuat sinyal dari Mini 2 guys ya di sini seperti halaman masjid Elungwanul Hakim desa rarang biasa tempat saya take-off inilah video singkat patuan udara saya menjelang berduka puasa di desa rarang nah ini juga baterainya data caspol ini bawaan dari ini langsung saya pakai data cas dulu saya cuma tes cara sambil memantau kondisi lalu tes setelah rarang untuk tempat-tempat kuliner penjual tajian dari atas sudah lagi oke telah sedikit video ya Terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like komentar dan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh ya